ya sepertinya cukup ya terputus ya oleh hama ini sudah dispray dengan regen ya teman-teman dengan imidacropid juga dengan sidametrin tapi tetap hama nya menyerang ya untuk tips nya perhatikan ya disini ada ini ya ini adalah solusi yang akan admin share ke teman-teman semua jadi alhamdulillah ya teman-teman setelah ada ini alhamdulillah hama nya berkurang nah dari sini admin berinisiatif untuk dokumentasikan hasil admin ini admin gunakan ini ya sidametrin kalau kalian sudah klik video ini jangan lupa like share dan subscribe ya tekan juga tanda loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maman arja channel tubas kembali lagi maman arja channel berbagi kali ini admin akan berbagi kebahagiaan bersama teman-teman semua yang mana yang mana dalam penanaman cabai kemarin admin bisa dikatakan setengah dari gagal ya teman-teman ini benih C41 yang admin tanam satu bulan kemarin yang mana mengalami kegagalan disini ya teman-teman teman-teman bisa saksikan terputus ya oleh hama ini sudah dispray dengan regen ya teman-teman dengan imidacropit juga dengan sidametrin tapi tetap hamanya menyerang ya oke karena kita tidak boleh putus asa ya teman-teman admin ganti dengan benih baru namun ini bukan benih dari pabrikan ini benih turunan dari pasar tapi tetap sama ya rawit hijau yang kami kenal disini disebut rawit jengki ya teman-teman ini sudah berusia satu minggu ya sudah tujuh hari setelah tanam oke untuk tipsnya perhatikan ya disini ada ini ya ini adalah solusi yang akan admin share ke teman-teman semua jadi alhamdulillah ya teman-teman setelah ada ini alhamdulillah hamanya berkurang nah dari sini admin berinisiatif untuk dokumentasikan hasil admin ini karena kita petani terus berusaha ya dengan apa yang bisa kita lakukan dengan ikhtiar kita jadi alhamdulillah admin sudah dikatakan berhasil dalam menangani masalah admin sendiri kemarin ya ini alhamdulillah sudah tujuh hari setelah tanam alhamdulillah aman-aman saja untuk yang ini ya untuk yang baru nah ya ini sudah diganti kalau ini ini yang alhamdulillah yang aman ya teman-teman ya ini yang di facebook waktu itu yang ditutup dengan menggunakan itu ya dengan menggunakan besek dan ada beberapa dengan botol aqua ya maksudnya aqua glass seperti ini ya teman-teman oke teman-teman kali ini admin tidak lagi menggunakan ini ya karena kasihan ya ketutup ya kalau sudah segini sudah tidak bisa makanya biar admin tidak ribet admin taruh ini ya di sekitar perakarannya oke untuk keracikannya admin akan share ke teman-teman semua caranya seperti apa yuk saksikan terus videonya oke teman-teman selain belalang dan jangkrik hama di tanaman admin ini ada seperti ini ya teman-teman ya makanya admin akan share ke teman-teman semua dengan ini ya ini toksiput untuk kemasan dari toksiput seperti ini ya teman-teman ini spesialis untuk menengani bekicot dan ini ya yang seperti pada tanaman admin ada hama yang seperti ini jadi kita atasi dengan ini ya bahan aktif metal heat ya ini jenis moluskisida ya teman-teman bisa cari ya biasanya ada di toko-toko pertanian oke sedangin merek ini juga ada merek lain ya teman-teman intinya untuk mengatasi bekicot ataupun keong yang sudah admin rendam nanti kita akan campurkan ke situ ya karena waktu itu admin menggunakan ini juga ya teman-teman kita kasih air dulu ya teman-teman teman-teman kita masukkan ke ember ya oke teman-teman oke teman sampah kering yang akan menjadi campuran dari racikan admin untuk mengatasi hama yang mengganggu tanaman cabai ya teman-teman kita haluskan seperti ini ya selamat menikmati oke teman-teman kita tinggal masukkan ke ember kemudian ini ini juga salah satu racikan yang admin pakai waktu itu ini adalah limbah karbit yang sudah admin haluskan ya teman-teman ya sepertinya cukup ya untuk insectnya waktu itu admin gunakan ini ya sidametrien tapi karena ini sudah habis jadi kita ganti dengan imidacloprid ya teman-teman ya ini bekasnya ya kita buang aja oke masih ada sisa ya ini yamida imidacloprid 25wp ya ini juga bisa untuk belalang ya disini juga sudah ada gambarnya ya jadi ini juga bisa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya cukup ya 2 sendok kalau untuk seribu pohon bisa teman-teman pakai satu bungkus ini cukup sepertinya kita aduk ya teman-teman selamat menikmati kita tambahkan kita tambahkan air oke teman-teman teman-teman kali ini kali ini saya akan mengaplikasikan untuk dosisnya kita ambil 400 ml ya per ember 20 liter air ya seperti ini ya teman-teman kita ambil 400 ml kurang lebih 2 gelas ini ya teman-teman kita tambah air ya sampai penuh ya teman-teman ya kita ambil Terima kasih.